Kincuan juga tidak senang. Sima Hautian tampaknya memiliki pemahaman tentang Ye Chang. Dia sedikit mengernyit, yang mewakili kengganan Sima Hautian. Kincuan bisa melihat ekspresi Sima Hautian, begitu juga Ye Chang dan yang lainnya. Namun, Ye Chang sepertinya tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menatap Kincuan dan Ye Chang sambil tersenyum. Hak untuk memilih dan dilema memilih. Menunggu pihak lain membuat keputusan seringkali merupakan posisi tawar yang baik. Sima Hautian benar-benar dalam dilema sekarang. Meskipun Ye Chang adalah generasi ketiga, dia adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Karena dia sangat luar biasa, seharusnya menjadi pilihan yang baik untuk bersama Ye Chang. Oleh karena itu, biasanya Sima Hautian tidak berada dalam posisi yang sulit. Di mata banyak orang, bersama Ye Chang adalah pilihan yang sangat bagus. Itu adalah pilihan yang diimpikan banyak orang. Namun, Sima Hautian tahu orang seperti apa Ye Chang itu. Orang gila. Kedua kata ini tidak berlebihan untuk menggambarkan Ye Chang. Dia adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tidak bermain sesuai aturan. Juga, dia akan menempatkan dirinya berlawanan dengan arus utama. Dengan kata lain, dia menganggap dirinya sebagai antagonis yang kuat dan benar. Sekte tidak akan memberikan tanggung jawab yang begitu berat kepada orang seperti itu. Bahkan bisa dikatakan situasi orang seperti itu tidak baik. Jika Sekte mempertimbangkan dalam jangka panjang, demi Sekte, kemungkinan besar mereka akan menyingkirkan orang seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah ancaman bagi Sekte tersebut. Sima Hautian berada dalam dilema karena dia tahu konsekuensi menolaknya. Meskipun Ye Chang tampak tersenyum dan terlihat benar, Sima Hautian tahu betul bahwa begitu dia menolak orang ini, dia harus menanggung akibatnya. Akan baik-baik saja jika dia bisa menerimanya, tetapi jika dia tidak bisa, dia akan membunuhnya. Orang ini adalah orang gila. Banyak hal yang tidak bisa dianalisis dengan akal sehat. Selain itu, keluarga di belakangnya sangat kuat. Oleh karena itu, tidak banyak orang di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga yang mampu menyentuhnya. Ola bela diri hitam tidak lemah. Keluarga Ye adalah master dari Black Martial Hall. Identitas dan status Ye Chang sudah jelas. Dia adalah generasi ketiga dari keluarga Ye, keturunan langsung. Meskipun seorang jenius adalah orang gila, dia tetaplah seorang jenius. Dikatakan bahwa hanya ada satu langkah antara jenius dan gila. Nyatanya, seringkali sulit membedakan antara orang jenius dan orang gila. Ola kura-kura hitam sangat ambisius. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan pikiran mereka tentang Kuil Dewa Perang lagi. Nyatanya, itu bukan hanya Black Tortoise Hall. Subaula lain juga memiliki pemikiran mereka sendiri tentang Kuil Dewa Perang. Selama si Mahautian dan Kincuan bergabung dengan Black Tortoise Hall, mereka pada dasarnya akan menjadi musuh dari aula cabang lainnya. Bergabung dengan salah satu istana cabang berarti mereka akan menjadi musuh. Hanya dengan bergabung dengan istana utama mereka akan netral. Mereka tidak akan menentang siapapun. Namun, mereka akan menjadi incaran banyak orang. Selama mereka memiliki kemampuan, tidak ada yang akan peduli dengan mereka bahkan jika mereka tidak peduli. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan tetapi tidak dapat mengikatnya, Anda perlahan akan menjadi sasaran beberapa orang. Lagipula, Anda telah memblokir jalur beberapa orang. Namun, si Mahautian masih ingin bergabung dengan istana utama. Kincuan tidak tahu kenapa. Namun, si Mahautian ragu apakah dia harus menolaknya atau tidak. Jangan khawatir. Aku baru saja cocok dengan kalian berdua. Kita seumuran. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Tidakkah menurutmu ini menyenangkan? Kata Ye Chang sambil tersenyum. Dia sangat santai. Si Mahautian paling menyukai Ye Chang. Mungkin Ye Chang sudah melupakan si Mahautian. Maaf. Saya berjanji pada orang lain. Tuan Mudaye, maafkan saya. Si Mahautian menggertakkan giginya saat mengatakan ini. Suaranya agak berat. 2632 Kincuan tidak terkejut dengan jawaban si Mahautian. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia mendapatkan pemahaman tentang si Mahautian. Dia tahu orang seperti apa dia. Jawaban ini sangat normal. Si Mahautian, saya harap Anda akan mempertimbangkan kembali. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya mengundang Anda sekarang, tetapi tempat yang ingin Anda tuju belum tentu Anda. Ketika saatnya tiba, itu akan berbeda dari hari ini. Ye Chang memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan keputusan si Mahautian. Saya telah memutuskan. Maaf, Tuan Mudaye. Si Mahautian menjawab dengan sangat cepat kali ini. Baiklah, jika memang begitu, aku akan menghormati pilihanmu. Aku harap kamu akan bersenang-senang di Wargat Temple. Ye Chang tersenyum bahagia, tapi semua orang bisa mendengar ancaman dalam kata-katanya. Ye Chang tidak melawan si Mahautian dan Kincuan di depan mereka, tapi itu tidak lebih baik daripada melawan mereka secara langsung. Ye Chang dan yang lainnya pergi. Alis si Mahautian semakin berkerut. Kincuan tidak merasa terlalu banyak. Nyatanya, itu bukan masalah besar. Jangan khawatir. Karena kamu tidak memilih mereka, ayo pergi ke Aula Utama, kata Kincuan. Karena mereka telah memilih Aula Utama, mereka harus bergabung secepat mungkin. Jika mereka menunda, hal-hal mungkin berubah. Mereka masih harus mengambil keputusan. Baiklah. Mereka berdua berjalan menuju Aula Utama. Kuil Dewa Perang Jyutian masih terlalu besar. Setiap Aula Utama menempati puncak gunung. Tidak ada jembatan ponton yang menghubungkan puncak. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa terbang langsung dan menaiki tunggangan. Oleh karena itu, jembatan ponton tidak berguna. Tentu saja, tidak semua orang bisa terbang, dan tidak semua orang memiliki tunggangan terbang. Namun, setiap puncak memiliki binatang jinak publik. Mereka yang bisa terbang adalah untuk murid layanan untuk mengirim pesan dan orang lain untuk naik. Aula Utama berada di puncak tengah. Nyatanya, itu adalah gunung yang ditempati Kincuan sekarang. Itu memiliki area terbesar. Lagi pula, itu adalah Aula Utama, dan bangunannya adalah yang paling megah. Namun, Aula Utamanya kecil. Tidak hanya orang-orang dari Aula Utama di sini. Aula Utama sekarang menjadi area umum dari semua Aula lainnya. Setiap Aula memiliki kemahnya sendiri, atau beberapa telah membentuk aliansi. Adapun tujuan mereka, mereka semua berbeda. Beberapa ingin kuil dewa perang dipisahkan, dengan masing-masing Aula independen. Mereka yang lebih ambisius ingin menyatukan kembali kuil dewa perang sembilan surga dan menjadi master kuil utama. Faktanya, banyak orang mengerti bahwa jika dewa perang kuil empirean menjadi mandiri dan membentuk kemah mereka sendiri, maka kekuatan dewa perang kuil empirean akan anjok. Bahkan mungkin beberapa pasukan akan menemukan celah dan menyerang mereka satu per satu. Bahkan mungkin dewa perang kuil empirean akan dihancurkan. Namun, meskipun kuil dewa perang sembilan surga tidak berhubungan baik satu sama lain, beberapa vaksil luar tidak berani memiliki ide. Jika mereka melakukannya, itu hanya akan menyebabkan kuil dewa perang sembilan surga bersatu kembali dan berperang melawan orang luar. Kincuan tidak tahu seperti apa situasi Sima Hautian di masa lalu, dan dia bahkan lebih tidak mengenal tempat ini. Sima Hautian dan Kincuan pertama kali pergi ke halaman terpencil. Lokasi halaman kecil itu sangat terpencil. Ada jalan setapak selebar satu meter yang diaspal dengan batu biru, berkelok-kelok. Di kedua sisi jalan terdapat bunga dan pohon yang tidak memiliki pola yang teratur. Mereka jarang dan cukup harmonis. Dong-dong-dong. Sima Hautian mengetuk pintu halaman kecil ini. Pintu merah marun terlihat sangat berat, dan suara ketukan juga membuktikan bahwa pintu itu sangat berat. Berderak. Suara berat pintu terbuka terdengar, dan seorang pemuda muncul di balik pintu. Dia tidak terlalu tinggi dan sedikit kurus. Dia mengenakan pakaian longgar dan terlihat sangat biasa, seperti anak buku. Siapa yang kamu cari? Pemuda itu bertanya. Saya mencari guru Wuji, kata Sima Hautian dengan nada sangat hormat. Masuk. Mungkin karena tidak banyak orang di sini dan tidak ada peraturan, tapi mungkin juga orang di sini tidak terlalu penting. Kincuan selalu ingin tahu tentang orang seperti apa guru Wuji ini. Ketika Kincuan melihat guru Wuji ini, dia akhirnya mengerti bahwa pria yang tampaknya tua ini sebenarnya adalah pewaris Dewa Perang Wuji. Selain itu, mata Kincuan memberitahunya bahwa lelaki tua yang tidak terlalu tua ini sangat menakutkan. 2633. Pewaris Dewa Perang. Dari namanya, sepertinya pewaris Dewa Perang yang biasa-biasa saja, tapi bukan itu masalahnya. Misalnya, babi, tetapi ada juga babi naga, babi harta karun, dan babi keos. Legenda mengatakan bahwa ayam hitam juga memiliki garis keturunan Phoenix, dan segala sesuatu di dunia memiliki keajaibannya sendiri. Bahkan bentuk kehidupan terkecil pun memiliki sisi tersembunyi dan kuatnya sendiri. Misalnya, semut dianggap sebagai semut, tetapi mereka dapat mengangkat keberadaan 400 kali lipat dari beratnya sendiri. Ini hanyalah semut yang paling biasa. Bagaimana jika itu adalah semut dengan garis keturunan khusus? Hal yang sama berlaku untuk ayam hitam. Ayam hitam dengan garis keturunan tinggi memiliki kemampuan yang kuat, dan ada juga beberapa ayam hitam khusus, seperti ayam hitam pelangi, sejenis ayam hitam dengan lingkaran cahaya, raja ayam hitam. Kincuan tidak tahu apakah lelaki tua di depannya ini adalah warisan dewa perang ayam hitam pelangi, tetapi Kincuan tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini sangat menakutkan. Ini adalah intuisi Kincuan, intuisi bahaya. Kincuan tidak sering merasakan bahaya. Kekuatannya saat ini berada di tingkat ke-9 dewa perang, yang sudah lumayan. Bahkan jika dia bertemu dengan Divine King Rilem, tidak semua orang bisa membuat Kincuan merasakan bahaya semacam ini. Dan lelaki tua di depannya pasti berada di alam Raja Ilahi. Adapun apakah dia telah melampaui alam Raja Ilahi atau tidak, Kincuan tidak merasakannya. Dari apa yang dia rasakan, kekuatannya tidak akan ditekan oleh seseorang yang melampaui alam Raja Ilahi oleh seluruh alam. Jika dia benar-benar melampaui alam Raja Ilahi, pasti tidak akan seperti ini. Selain itu, berdasarkan apa yang dia ketahui di sini, dia tidak atau tidak dapat melakukan kontak dengan keberadaan yang melampaui alam Raja Ilahi. Guru, Sima Hautian sedikit bersemangat saat melihat dewa perang ayam hitam. Dia dengan cepat berjalan ke depan, membungkuh, dan bersujud beberapa kali. Bersujud biasanya diberikan kepada sesepuh langsung, Master, atau seseorang yang telah memberi mereka kesempatan hidup baru. Sima Hautian juga seorang jenius di antara para jenius, dan dia juga sangat kuat. Jika dia memanggil orang tua ini guru, itu berarti dia bukan tuannya. Guru dan tuan berbeda. Meskipun mereka berdua menyampaikan hal-hal, tuannya dapat mewarisi segalanya, dan muridnya dapat dikatakan setengah putra atau bahkan putra dari tuannya. Guru relatif kurang penting. Misalnya, guru di akademi bisa mengajar banyak orang selama satu tahun, tiga tahun, lima tahun, dan seterusnya. Singkatnya, mereka akan pergi begitu saja. Mereka kurang penting daripada guru dan siswa. Guru akan memiliki murid dan murid mereka sendiri untuk mewarisi warisan mereka, tetapi siswa tidak bisa. Wu Ji Wargo tampak sangat senang. Dia menarik Sima Hautian dan berkata, Tian kecil, sudah bertahun-tahun sejak kamu pergi. Aku tidak menyangka kamu akan kembali. Sudah ku bilang kamu akan kembali. Kin Chuan berdiri di samping. Dia tidak tahu cerita di antara mereka berdua, tapi dia bisa merasakan bahwa lelaki tua itu tidak memperlakukan Sima Hautian seperti murid biasa. Itu sama untuk Sima Hautian. Guru, Ye Chang mengundang saya untuk bergabung dengan Black Tortoise Hulk, tapi saya menolaknya. Sima Hautian tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Pria tua itu mengangguk, aku tahu. Karena kamu tidak memilih aula kura-kura hitam, kamu pasti bergabung dengan aula utama. Guru, apakah Anda punya saran? Sima Hautian bertanya. Aku sudah tua. Dunia ini milik kalian anak muda. Hem, siapa ini? Pria tua itu sepertinya baru saja memperhatikan Kin Chuan. Halo, Pak tua, nama saya Kin Chuan. Kin Chuan tersenyum dan membungkuh. Bagus, bagus, Tian kecil, kamu adalah teman yang sangat baik. Orang tua itu memandang Kin Chuan, dan matanya yang keruh tampak menjadi jernih. Sima Hautian secara alami tahu bahwa Kin Chuan tidak biasa. Namun, dia masih agak terkejut menerima evaluasi, seperti itu dari gurunya. Ini karena dia sangat mengenal karakter gurunya. Dia hanya memiliki siswa dan tidak ada murid. Kin Chuan adalah orang pertama yang dikatakan gurunya sangat baik. 2634 Kin Chuan tidak tahu posisi lelaki tua itu di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, Sima Hautian pasti punya alasan untuk tidak bergabung dengan Black Martial Hall. Setelah beberapa obrolan ringan, lelaki tua itu berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu menemui ketua sekte. Ini juga berarti bahwa segala sesuatunya mendesak dan mereka tidak dapat membuang waktu. Penting untuk berdiri teguh dan berdiri di sisi kanan. Keluar dari kediaman lelaki tua itu, mereka berjalan di sepanjang jalan menuju Aula Tengah. Dia tidak berjalan cepat, tapi sepertinya dia juga tidak cepat. Mereka bertemu banyak orang di jalan. Banyak dari mereka tercengang saat melihat lelaki tua itu. Mereka sepertinya mengenal lelaki tua itu. Dari ekspresi mereka, terlihat bahwa mereka terkejut melihat lelaki tua itu. Itu benar. Orang tua itu tidak keluar untuk waktu yang lama. Mereka yang mengenal lelaki tua itu tentu saja terkejut. Aula Tengah adalah Aula Utama Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Itu ortodoks dan masih demikian. Sama seperti keluarga kerajaan dan negara bawahan, keluarga kerajaan adalah pemimpinnya. Namun, kekuatan Aula Cabang semakin kuat dan kuat. Kekuatan Aula Utama perlahan meresap. Sulit untuk menekan Aula Cabang sekarang. Segera, mereka tiba di Aula Utama. Bangunan Aula Utama sangat megah dan besar. Keluasan semacam ini adalah semacam keluasan spiritual. Itu semacam perasaan yang kental dan bersejarah. Bangunan itu tampak seperti batu dari luar, tapi ini bukan batu biasa. Dengan dukungan formasi khusus, bahkan wargot tidak bisa merusaknya. Aula Utama sepi. Kincuan juga ingin tahu siapa ketua sekte dari kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Jawabannya segera terungkap, tetapi ketika Kincuan melihat Master Sekte, dia tertegun. Seorang wanita. Dan seorang wanita yang dia kenal. Wanita yang telah tidur di Peti Mati Kristal selama 10.000 tahun memiliki garis keturunan Divine Phoenix. Dia tampaknya menjadi anggota keluarga Divine Phoenix yang legendaris. Tapi sekarang, Kincuan melihat bahwa dia juga pewaris Dewa Pertempuran Phoenix Suci, atau mungkin pewaris Dewa Pertempuran Phoenix. Namun, dia milik tingkat yang lebih tinggi dari pewaris Dewa Pertempuran Phoenix. Dia adalah Divine Phoenix, seperti perbedaan antara Gold Dragon biasa, Silver Dragon, Black Dragon, dan Divine Dragon. Kata, ilahi, bisa menjelaskan banyak hal. Ini adalah perubahan kualitatif, peningkatan kualitatif. Kincuan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi Master Sekte Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Persahabatan antara Kincuan dan dia tidak peduli seperti air. Jika dia tidak bertemu dengannya kali ini, dia mungkin tidak akan memikirkannya untuk sementara waktu. Dia bahkan mungkin perlahan melupakannya seiring berjalannya waktu. Ketika wanita itu melihat Kincuan, dia sedikit terkejut. Tidak peduli apa, Kincuan yang membangunkannya dan menyelamatkannya dari segel, jadi dia tidak pernah melupakan Kincuan. Jadi ketika dia melihat Kincuan sekarang, dia sangat terkejut. Mengapa kamu di sini? Nada suaranya dipenuhi dengan kejutan dan kejutan yang menyenangkan. Suaranya yang dingin dan jernih sangat enak didengar, seperti setetes air yang jatuh ke tanah, menyegarkan telinga dan pikiran. Orang tua itu dan Sima Hautian bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak pernah mengira bahwa kepala sekte akan mengenal Kincuan, dan dari penampilannya, mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Kincuan sangat terkejut, tetapi juga terkejut. Dia tidak memiliki banyak ingatan tentang wanita ini, tetapi sedikit ingatan itu sangat jelas. Saat itu, kekuatan Kincuan terlalu jauh dari wanita ini. Dapat dikatakan bahwa mereka seperti langit dan bumi. Lagi pula, mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun sehingga dia bahkan tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Pada tahun-tahun ini, kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Sekarang, dia akhirnya melihat kekuatan wanita ini. Alam Raja Ilahi. Apalagi kekuatannya masih dalam keadaan tersegel. Ini mengejutkan Kincuan. Dirana apa kekuatan sejati wanita ini? Apakah kamu tidak menyambutku? Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia tidak tahu mengapa, tapi suasana hatinya sedang baik dan tidak terlalu memikirkan wanita ini. Bukan karena dia tidak cantik. Sebaliknya, dia sangat cantik. Ini adalah wanita yang setara dengan Cu Si dan King Su. Dia adalah eksistensi sejati yang bisa menjatuhkan kota dan alam semesta. Pada level ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa lebih cantik darinya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kecantikannya. Bukan hanya penampilannya yang sangat cantik. Lebih penting lagi, itu semacam temperamen dan semangat. Itu adalah semacam keindahan yang bisa melampaui matahari dan bulan. Bahkan karya para dewa tidak bisa dibandingkan dengannya. 2635 Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu dan hampir melupakannya, begitu mereka bertemu, ingatan itu akan muncul dengan jelas dan akan ada kedekatan yang tak terlukiskan. Selamat datang, tentu saja kamu. Wanita itu tersenyum. Itu sangat ringan, tapi seperti bintang di langit malam, cerah dan sunyi. Itu adalah pasangan yang sempurna untuk kedekatan dan sikap dinginnya. Pemimpin sekte, karena kamu mengenal teman kecil ini, itu bahkan lebih baik. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan kembali dulu. Pria tua itu tertawa dan bersiap untuk pergi. Tetua Agung, masalah ini hampir selesai. Mengapa kita tidak makan bersama untuk menyambut mereka? Wanita itu berkata, Penatua hebat. Kincuan tidak menyangka lelaki tua ini menjadi Penatua Agung Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Penatua Agung memiliki status yang sangat tinggi di sekte manapun. Di sekte di mana pemimpin sekte bertanggung jawab, status Tetua Agung berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Jika itu di sekte di mana pemimpin sekte tidak memiliki kekuatan nyata, maka Tetua Agung akan memiliki kekuatan absolut. Tidak perlu berbicara tentang situasi saat ini dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Tidak perlu membicarakan siapa yang bertanggung jawab sekarang. Singkatnya, lelaki tua ini jelas tidak sederhana. Sima Hautian terkejut karena Kincuan mengenal pemimpin sekte. Dia bahkan lebih terkejut bahwa pemimpin sekte dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga telah berubah. Ketika dia pergi, pemimpin sekte Kuil Dewa Perang Sembilan Surga adalah orang lain. Sekarang dia kembali, pemimpin sekte telah berubah, dan itu adalah wanita cantik. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun wanita ini sangat muda dan cantik, dia tidak tahu apakah wanita ini telah disegel selama ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Beberapa dari mereka mengatur meja. Ada anggur dan makanan. Koki sekte itu sendiri membuat makanan mewah dan rasanya tidak enak. Kispiritual Sembilan Surga Tanah berlimpah, dan bahan-bahannya secara alami lesat. Selain itu, skill memasak cifnya lumayan, jadi rasanya cukup enak. Meskipun keterampilan memasak Kincuan tidak tertandingi, dia tidak pilih-pilih makanan. Tidak peduli betapa enaknya itu, dia akan bosan. Setelah makan terlalu banyak makanan lesat, rasanya enak makan makanan sederhana. Oleh karena itu, Kincuan akan mencoba untuk tidak memasak sendiri jika dia bisa. Dia akan makan dimanapun dia bisa dan merasakan rasa dan makanan yang berbeda. Ini juga semacam percobaan dan pengalaman. Sebenarnya, Kincuan tidak mengenal orang-orang ini. Namun, Sima Hautian bisa dianggap sebagai penyelamat Kincuan, dan Kincuan juga bisa dianggap sebagai penyelamat wanita ini. Orang tua itu telah memberi Sima Hautian kesempatan hidup baru, yang tidak lain adalah seorang penyelamat. Orang-orang hebat ini berkumpul bersama. Wanita dan lelaki tua itu adalah tokoh penting di Kuil Dewa Perang Jiutian, jenis yang paling penting. Adapun Kincuan dan Sima Hautian, mereka sekarang dianggap sebagai bagian dari Aula Utama. Meskipun belum secara eksplisit dinyatakan, tidak ada bedanya dengan bergabung. Alkohol adalah hal yang baik. Terlepas dari seberapa banyak seseorang minum, apakah dia tahu cara minum atau tidak, itu adalah cara tercepat untuk lebih dekat dengan orang lain, setidaknya di permukaan. Apalagi hubungan antara mereka yang sedikit itu sangat istimewa. Dengan tambahan alkohol, mereka dengan cepat menjadi lebih akrab satu sama lain, seolah-olah mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Lelaki tua itu juga tampak lebih terbuka dan lebih banyak berbicara. Namun, topik lelaki tua itu berkisar pada ketiga pemuda itu. Iya, meskipun Master Sekte telah tidur lama, tepatnya, itu harus dikurangi dari tahun-tahun dia tidur. Lagipula, tidur itu seperti bermimpi. Suasana makan sangat enak dan hangat. Minumnya juga sangat santai. Salah satunya adalah status, yang lainnya adalah aura wanita itu. Kincuan dan Sima Hautian lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit. Namun, baik itu lelaki tua atau perempuan, mereka sering membawa topik itu ke mereka berdua. Oleh karena itu, pada akhirnya, Kincuan dan Sima Hautian yang berbicara lebih banyak. Namun, semua orang mengerti dengan sangat baik. Oleh karena itu, meskipun mereka bertanya tentang sesuatu, mereka akan menggunakan kata-kata terpendek untuk mengungkapkan masalah tersebut. Setelah makan, Kincuan dan Sima Hautian pergi untuk menangani prosedur masuk. Padahal, itu hanya untuk mendapatkan ikat pinggang, pakaian, dan akomodasi. 2636 Setelah makan, Sima Hautian dan lelaki tua itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu dan pergi. Mungkin karena Kincuan dan pemimpin sekte saling kenal, jadi dia tidak mengganggu mereka berdua. Wanita itu juga tidak menghentikannya. Aku akan membawamu ke sana. Kincuan diberi tempat tinggal. Setelah menerima token identitasnya dan barang-barang lainnya, wanita itu berinisiatif membawa Kincuan ke kediamannya. Kincuan tidak menolak. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia dalam keadaan pikiran yang baik dan sangat tenang. Ketika dia melihat wanita tiada taraf ini, dia tidak memiliki banyak pemikiran romantis. Bukan karena wanita itu tidak cantik atau tidak menarik, tapi bagaimana dia mengatakannya. Apakah bulan itu indah atau tidak? Bisakah dia memetiknya? Ada begitu banyak keindahan di dunia. Bisakah dia memiliki semuanya? Tidak peduli seberapa kuat dia, jadi apa? Apakah dia tidak melakukan apapun seperti binatang buas? Apalagi dia punya wanita. Wanitanya tidak punya banyak waktu untuk menemaninya. Apakah dia akan menemukan wanita lain? Selain itu, seiring berjalannya waktu, dia perlahan akan menumpuk dan melihat dunia dengan lebih jelas. Ada banyak sisi dari segalanya. Dia seharusnya tidak hanya melihat sisi baik, tetapi juga menanggung sisi buruknya. Ini adalah area pemukiman, area perumahan dari Aula Utama Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Itu adalah bangunan candi batu yang sangat kecil, dan setiap orang memiliki candi batu kecil mereka sendiri. Ada dua lantai, dan ada juga halaman kecil. Halaman kecil itu tidak besar. Mereka bisa fokus pada bunga dan tanaman. Tentu saja, mereka juga bisa memesan beberapa hidangan. Itu tergantung pada preferensi mereka. Keduanya tidak bersatu kembali seperti teman lama, juga tidak memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk diucapkan. Namun, mereka tampaknya dalam suasana hati yang baik. Sepertinya bagus untuk tidak banyak bicara. Itu sangat tidak terduga, tapi sepertinya ada semacam pengaturan. Pada awalnya, Kincuan hanya merasa bahwa selama dia berjalan cukup tinggi, dia akan bertemu wanita yang seperti bulan yang cerah ini. Namun, ketika semua ini terjadi, dia masih merasa terkejut dan terkejut. Kejutan ini adalah kejutan murni. Itu adalah jenis yang sangat indah dan murni. Tidak ada artinya di dalamnya. Wanita itu bisa melihat kejutan yang menyenangkan di mata Kincuan, serta matanya yang jernih. Mereka bersih, tanpa jejak pikiran yang mengganggu. Dia merasa bahwa mereka sangat tampan. Dia belum pernah melihat mata pria yang setampan miliknya. Kincuan merasa sedikit malu ditatap olehnya. Mereka terlalu dekat, dan mereka berada di ruangan terpisah. Selain itu, itu adalah wanita yang tiada taranya. Penampilan, status, dan temperamennya semuanya terkemuka. Ci! Wanita itu terkekeh. Dalam sekejap, cahaya cemerlang meluap, gemilang dan menyilaukan. Kincuan merasa seolah-olah dia akan tenggelam di dalamnya. Ada juga kegembiraan yang tak terlukiskan. Secara tidak sadar, mungkin ini adalah adanya keindahan, sebuah pesta untuk mata. Apa aku sekonyol itu? Kincuan tidak mengerti. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu cukup tampan. Wanita itu tersenyum bahagia. Kincuan! Wanita ini memancarkan perasaan mandiri, kuat, dewasa, dan percaya diri. Itu adalah jenis perasaan yang bisa mengguncang dunia. Istirahatlah yang baik hari ini. Setelah itu, kita akan membicarakan beberapa hal. Oke. Wanita itu pergi. Hanya aroma samar yang tersisa di udara. Itu sederhana dan elegan, dan baunya sangat enak. Kediaman Kincuan sebenarnya berada di sebelah kediaman Sima Hautian. Namun, Sima Hautian belum kembali. Dia harus bersama tetua agung. Iya, lelaki tua itu tampaknya adalah mantan tetua agung. Dia bukan penatua agung saat ini. Lalu, siapa tetua agung saat ini? 2637. Lalu siapa tetua agung sekarang? Kincuan menyadari masalah ini. Hal utama adalah orang yang begitu penting tidak ada di sini hari ini. Jika penatua agung adalah salah satu dari mereka, dengan pemimpin sekte dan mantan penatua agung di sini, dia seharusnya muncul. Namun, memikirkan statusnya dan Sima Hautian, mereka tidak dapat disiagakan. Itu juga karena mereka ingin bergabung, dan karena orang tua ini yang mewarisi teknik perang dewa bela diri, mereka bisa melihat pemimpin sekte. Meskipun ada sesuatu yang tidak logis tentang itu, itu masih masuk akal. Oleh karena itu, dia tidak dapat memastikan berapa banyak orang di kam master sekte yang ada di sisinya, dan berapa banyak dari mereka adalah orang bermuka dua yang bertindak satu arah di permukaan dan lainnya. Kincuan tidak ada hubungannya, jadi dia melihat sekeliling tempat tinggalnya. Itu memang agak terlalu luas untuk ditinggali satu orang. Ada dua lantai olah batu, dan total ada delapan kamar. Ada juga ruang tamu besar dengan tiga kamar. Belum lagi satu orang, sangat luas untuk sepuluh orang tinggal di sini. Sebenarnya, setup di sini bukan hanya untuk satu orang. Misalnya, pembantu, pengikut, dan sebagainya. Selama Anda memiliki status, tampaknya masuk akal untuk mengatur beberapa pelayan dan pelayan untuk tinggal di sini. Kincuan juga penasaran. Apakah setiap murid biasa memiliki tempat tinggal yang begitu besar, atau apakah karena alasan khusus dia ditempatkan di tempat ini? Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Dia merasa itu adalah alasan kedua. Tidak mungkin setiap murid biasa memiliki tempat tinggal yang begitu besar. Dengan begitu banyak orang, meskipun tempat ini besar, sepertinya tidak mendukung kemewahan seperti itu. Tidak lama kemudian, Sima Hautian kembali. Tempat tinggal mereka bersebelahan, jadi Sima Hautian tidak kembali ke tempatnya sendiri dan datang untuk mencari Kincuan. Keduanya belum lama saling kenal, tetapi mereka memiliki hubungan yang baik. Temperamen mereka serupa, dan mereka bergaul dengan sangat mudah dan tulus. Bagaimana itu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Sima Hautian menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlalu bagus. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga terlalu kacau sekarang. Ada terlalu sedikit orang di kuil utama. Terlalu sedikit. Kincuan bingung. Tiga kata ini tidak diucapkan dengan santai. Jumlahnya terlalu sedikit. Ini membuatnya hampir yakin bahwa hanya ada sangat sedikit orang di kuil utama. Bagaimanapun, candi utama ada. Selama ada pencegahan, kuil cabang pasti tidak akan berani berdiri sendiri. Kurang dari seratus, kata Sima Hautian sambil tersenyum pahit. Seratus orang. Untuk sekte sebesar itu, seratus orang terlalu sedikit. Apalagi jumlahnya kurang dari seratus orang. Seratus orang. Ini adalah kuil Dewa Perang Jiutian. Meskipun Kincuan telah menduga bahwa situasi kuil Dewa Perang Sembilan Surga tidak optimis, dia tidak menyangka akan seburuk ini. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga mengambil barang-barang saat mereka datang. Apalagi, kemampuan Kincuan tidak cukup untuk berdiri di garis depan dan mendominasi suatu area. Namun, kemampuan pendukung, kemampuan amplifikasi, dan kemampuan kontrolnya sangat menakutkan. Selain itu, hewan jinaknya masih bisa menimbulkan ancaman bagi mereka meskipun mereka lebih lemah dari para ahli Rilem God King di sini. Mereka bahkan bisa menyebabkan kerusakan besar jika tertangkap basah. Sekarang, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Masalah yang memicu sakit kepala ini ditangani oleh orang lain. Saudaraku, bagaimana kamu mengenal Master Sekte? Sima Hautian mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah menekan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Sudah terlalu lama, aku sebenarnya tidak mengenalnya. Aku bahkan tidak tahu namanya. Dia tidak ada di sini saat itu, dan dia bahkan tidak berada di alam ilahi. Aku hanya tidak menyangka dia untuk menjadi Master Sekte dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Kincuan memikirkannya dan merasa sangat emosional. Sima Hautian tersenyum pada Kincuan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, dia melihat keterkejutan di mata Master Sekte ketika dia melihat Kincuan. Itu benar-benar terlalu intens. Itu tidak setenang yang dikatakan Kincuan. Pasti ada cerita di antara mereka berdua. 2638 Kincuan juga tahu bahwa Sima Hautian tidak jelas tentang ini, jadi dia tidak akan menjelaskannya dengan serius. Ini tidak akan dianggap sebagai kesalahpahaman. Paling-paling, Sima Hautian akan berpikir bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan pemimpin Sekte. Namun, situasi saat ini di Aula Utama telah menjadi hal yang paling penting. Namun, Kincuan tidak tahu apa yang direncanakan Aula Utama. Hari itu berlalu dengan damai. Tidak ada yang datang untuk menemukan masalah dengan Kincuan, tetapi juga tidak ada yang datang untuk ikut bersenang-senang. Kalau dipikir-pikir, ada kurang dari 100 orang di Aula Utama. Tidak ada seorang pun dari pihak lawan yang datang. Mereka dari sisi yang sama sedang tidak ingin melihat kedua anak muda itu. Lagi pula, mereka tidak berpikir itu akan mengubah situasi. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi dan melatih tinjunya di halaman kecil. Dia menyerap energi emas matahari pagi dan mengubahnya menjadi energi lurusnya sendiri. Kultifasinya sangat stabil. Meskipun dia berkembang sangat cepat, itu sangat stabil. Bisa dikatakan bahwa dia sekokoh batu besar. Oleh karena itu, dia tidak seperti orang lain yang akan khawatir ketika mereka maju dengan cepat. Jika salah satu tautan tidak cukup stabil, akan mudah terjadi masalah selama terobosan. Tentu saja, itu tidak akan terjadi setiap saat. Probabilitas ini bergantung pada jumlah jeda yang tidak stabil. Satu jeda yang tidak stabil bisa menjadi 1 persen, atau bahkan 1 dari seribu. Terkadang, itu bisa ditebus. Misalnya, lubang atau pintu bisa dipotong di tempat tertentu. Jika beberapa masalah terjadi, itu tidak akan menjadi masalah untuk kultifasi. Kadang-kadang, itu mungkin berbahaya, tetapi bisa ditebus pada waktunya. Jika ada teknik perbaikan yang bagus, beberapa obat mujarab juga bisa digunakan untuk menebusnya. Itu bahkan bisa menjadi perbaikan yang sempurna. Karena itu, semua orang tahu bahwa beberapa masalah akan sangat berbahaya. Namun, kebanyakan orang merasa penyimpangan ki jauh dari mereka. Puluhan ribu berkas cahaya kemasan menyinari. Kincuan menutup matanya dan menghadap ke timur. Napasnya stabil, lambat, tipis, dan tidak jelas. Gerakannya sangat lambat. Itu seperti orang tua mendorong batu kilangan. Itu sangat, sangat lambat. Rotasi lambat agak tidak pada tempatnya. Namun, segera, orang akan merasa bahwa itu tidak pada tempatnya. Ada kehalusan yang tak terlukiskan dalam kelambatan itu. Ini sangat aneh. Itu adalah jenis hal yang bisa membuat bosan sampai mati. Namun, itu bisa membuat seseorang tidak bisa berpaling. K. Tanpa sadar, suara ringan datang dari tubuh Kincuan. Itu jelas dan tiba-tiba. Nafas kemudian. Retak-retak. Tubuh Kincuan memancarkan serangkaian suara berderak. Mereka masih renyah, tetapi datang satu demi satu, seolah-olah tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus dihancurkan dan disusun kembali. Suaranya jernih dan merdu, tetapi membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Ekspresi Kincuan setenang biasanya, tapi dahinya sudah bercucuran keringat. Seluruh wajahnya pucat seolah-olah dia menahan banyak rasa sakit. Kincuan sebenarnya sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka senam pagi menjadi seperti ini. Dia selalu bersikeras melakukan senam pagi setiap hari. Tapi hari ini, setelah bunyi pertama, tulang di daerah itu langsung patah, tapi langsung sembuh. Meskipun rasa sakit yang luar biasa sangat menyakitkan, rasa sakit seperti ini tidak ada artinya baginya. Dia bisa menanggungnya. Tapi segera setelah itu, dengan titik itu sebagai titik awal, tulang-tulang itu menyebar seperti naga, menghancurkan dan membentuk kembali, terus-menerus menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan penglihatannya menjadi hitam. Jika bukan karena kejernihan lautan kesadarannya dan dukungan dari kekuatan spiritualnya yang kuat, dia memperhitungkan bahwa dia sudah lama kehilangan kesadaran. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan dan segera menemukan apa yang sedang terjadi. Kerangkanya bisa dikatakan telah menyatu dengan tulang naga ilahi. Peristiwa tak terduga ini disebabkan oleh transformasi tulang naga ilahi dan penyatuan dengan tubuh Kincuan. Perpaduan Kincuan dengan tulang naga ilahi sudah bisa dianggap sempurna. Sudah begitu sejak awal. Namun, tidak peduli seberapa sempurna itu, itu tetap merupakan perpaduan dari objek eksternal. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, itu adalah nirvana. Nirwana tulang. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah nirvana. Hanya setelah datang ke sembilan surga dia tahu bahwa setelah alam dewa perang adalah alam raja ilahi, dan setelah alam raja ilahi adalah alam nirvana. Hanya setelah alam raja ilahi mengalami kelahiran kembali tulang, darah, organ dalam, tendon, tulang, kulit, yuanki, roh, dan sebagainya, seseorang dapat dianggap telah memasuki alam nirvana. Kincuan hanya berada di tingkat ke sembilan dewa perang, tetapi dia benar-benar mengalami bon nirvana. Men, dia tidak lagi berada di tingkat ke sembilan dewa perang. Setelah satu bon nirvana, kekuatannya langsung menembus. Bukankah itu hanya menembus dunia kecil? Tingkat ke dua belas dewa perang Ada total tiga belas level dari alam dewa perang, tiga belas level dari sepuluh bintang. Kincuan adalah kualitas bintang sepuluh yang langka, kualitas bintang sepuluh jarang terlihat di dunia, dan sekarang setelah dia mencapai tingkat ke dua belas, dia semakin dekat dan semakin dekat ke alam raja ilahi. Selanjutnya, dia sudah menyelesaikan bon nirvana. Ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh Divine King Realm. Berapa banyak orang yang telah meninggal selama bon nirvana ini? Belum lagi kesempatan lain dari bon nirvana, rasa sakit yang ringan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Namun, pada level ini, meski sangat menyakitkan, kebanyakan orang masih bisa menahannya jika sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan jika itu benar-benar menyakitkan, itu tidak lebih buruk dari rasa sakit dari segunung pisau dan sepanci minyak. Dibandingkan dengan rasa sakit ini, banyak orang yang telah memasuki alam raja ilahi tidak dapat mencapai alam nirvana untuk waktu yang lama. Jika Anda tidak menjalani nirvana, Anda hanya bisa berhenti di alam raja ilahi. Banyak orang bersiap untuk menanggung semua jenis rasa sakit, tetapi mereka menemukan bahwa pada akhirnya, setelah waktu yang lama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyambut nirvana. Ini mungkin juga merupakan jenis berkat. Lagi pula, Divine King Realm sudah sangat kuat dan memiliki umur yang sangat panjang. Lagi pula, banyak orang meninggal selama nirvana tulang, darah, dan organ dalam mereka. Tingkat kematiannya sangat tinggi, dan kurang dari 30% dari mereka yang selamat setiap saat. Hanya ada peluang 30% untuk bertahan setiap kali. Ada juga kebutuhan nirvana tulang, nirvana darah, dan sebagainya. Masing-masing harus berhasil dialami untuk menerobos alam raja ilahi dan memasuki alam nirvana yang baru. Alam nirvana adalah kelahiran kembali yang sebenarnya. Setelah menanggung begitu banyak bahaya dan rasa sakit, barulah seseorang menjadi benar-benar kuat. Selain itu, seluruh dunia akan menjadi baru, penuh warna, dan sangat menarik. Menggelengkan kepalanya, kincuan dalam suasana hati yang baik. Setelah mengalami bon nirvana ribert, kondisi seluruh tubuhnya secara mengejutkan baik. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi yang paling penting, tulangnya sekarang dapat dianggap sebagai tulang nirvana. Tulang nirvana naga ilahi. Dia bisa merasakan kekuatan tulangnya. Tulang adalah pilar, tulang punggung, tulang punggung, dan kekuatan karakter seseorang. Seseorang tanpa tulang hanyalah tumpukan lumpur. Di kedua sisi pertempuran, kekuatan tulang sangat penting. Semakin kuat tulang, semakin kuat otot, semakin kuat otot. Semua ini bergantung pada keberadaan tulang, dan kekuatannya sama dengan kekuatan tulang. Setelah mengganti pakaiannya, dia merasa segar kembali. Suasana hatinya entah kenapa lebih baik. Setelah mengalami nirvana, dia tiba-tiba merasa banyak hal yang tidak begitu rumit. Hem, mata kincuan tiba-tiba cerah. Dia lupa tentang hewan peliharaannya. 2639 Kincuan tidak ingat bahwa hewan peliharaannya sebelumnya berada di tingkat ke-9 dari alam dewa perang, dan alam dewa perang memiliki 13 tingkat. Bahkan alam dewa perang tingkat ke-9 tiba-tiba maju pesat. Karena artefak ilahi, batu binatang dewa Tauti, hewan peliharaannya akan selalu mengungguli dia dalam 3 alam. Sebelumnya, dia berada di tingkat ke-9 dari alam dewa perang, dan hewan peliharaannya hanya bisa mencapai tingkat ke-20 atau ke-13 dari alam dewa perang, berfluktuasi di antara dua alam ini. Tapi sekarang dia telah mencapai tingkat ke-12 dari alam dewa perang, hewan peliharaannya bisa memasuki alam raja ilahi. Alam raja ilahi. Kincuan tertegun. Dia selalu merasa bahwa itu masih awal, meskipun dia telah membayangkannya sebelumnya, dia tidak dapat mencapainya dalam waktu singkat, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Ini adalah alam dewa perang, setiap alam membutuhkan waktu yang lama, dan dia masih jauh dari itu. Bahkan setelah memasuki alam Johnson tingkat ke-9, dia tidak terlalu memikirkannya, karena menerobos setelah alam dewa perang tingkat ke-9 jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan mengalami bon nirvana. Ini adalah pengalaman hidup dan mati, jadi manfaatnya sangat besar. Dibandingkan dengan keuntungannya, ini adalah sesuatu yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Sebenarnya, meski ada tingkat keberhasilan 30%, itu berarti ada peluang 30% untuk bertahan hidup. Meski begitu, kemungkinan ini tidak begitu akurat. Ini hanya angka rata-rata, dan jumlah prajurit yang selamat memiliki peluang 30%. Semakin baik bakatnya, semakin baik bakatnya, semakin kokoh fondasinya, dan banyak faktor misterius lainnya akan memengaruhi tingkat keberhasilan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan mereka yang memiliki talenta bagus, terutama talenta bagus, tidak bisa dikatakan 100%, tapi pasti bukan 30%. Kincuan sebenarnya sudah tahu tentang ini sejak lama. Lagi pula, di sepanjang jalan, dia menghadapi banyak peluang untuk menerobos, dan banyak diantaranya hanya memiliki probabilitas nominal kurang dari 10%, tetapi dia masih berhasil. Yang paling sederhana adalah meracik pil. Banyak pil tingkat tinggi memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, dan mereka bahkan mungkin tidak berhasil sekali dalam 10 kali. Namun, Kincuan jarang gagal, dan sejak saat itu, dia tahu bahwa yang disebut probabilitas itu sebenarnya bisa digunakan sebagai referensi. Namun, kali ini, selama bon nirvana, dia merasakan bahaya. Bahaya ini terutama berasal dari rasa sakit. Banyak manusia tidak takut mati, tetapi mereka takut sakit. Ketakutan mereka akan kematian tidak lebih dari kematian yang mengerikan. Ini adalah gen di tulangnya. Rasa sakit, rasa sakit pada tulang, dan tulang dihancurkan dan dibangun kembali. Rasa sakit seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit pada tulang. Inilah yang benar-benar berarti sakit sampai ke tulang. Di bawah rasa sakit seperti itu, seseorang harus menanggung pembersihan. Selain itu, sambil menahan rasa sakit, seseorang harus mengedarkan ki dan darahnya, mengedarkan esensinya, dan mempertahankan kesadarannya. Ini adalah kesulitan terbesar. Banyak orang sebenarnya tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini. Mereka tidak dapat mengedarkan metode kultivasi mereka di bawah rasa sakit seperti ini dan menyelesaikan rekonstruksi tulang mereka. Beberapa orang bahkan langsung pingsan. Begitu mereka pingsan, pada dasarnya mereka tidak akan pernah bangun lagi. Kincuan senang bahwa dia memiliki toleransi yang kuat terhadap rasa sakit. Sepanjang jalan, dia telah menderita segala macam rasa sakit, jadi toleransinya terhadap rasa sakit lebih baik daripada orang biasa. Nirwana kerangka kali ini bisa dianggap sebagai kelahiran kembali Nirwana. Mulai sekarang, kerangka naga dewa dapat dianggap telah sepenuhnya menyatu dengan Kincuan, benar-benar menjadi kerangka Kincuan. Setelah tenang, Kincuan memanggil binatang jinaknya. Dia tidak memanggil yang terlalu besar, juga tidak memanggil terlalu banyak. Dia hanya memanggil bayi naga. Setelah mencapai alam Raja Ilahi, Kincuan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Begitu ada aura Raja Ilahi, itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang, dan kemungkinan besar dia akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri sebelum waktunya. Meskipun Kincuan tidak memiliki banyak masalah sekarang, lagi pula, hewan jinaknya semuanya ada di alam Raja Suci. Kekuatan ini benar-benar sedikit menakutkan, tetapi perairan sembilan langit sangat dalam, dan tidak ada yang tahu seberapa dalamnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada ahli Nirvana Rilem? 2640 Kincuan saat ini merasa sangat segar. Peningkatan kekuatan yang besar akan menghasilkan semangat yang lebih kuat. Sama seperti tubuhnya, tubuh yang kuat juga akan terasa sangat nyaman. Perasaan memiliki kekuatan di sekujur tubuhnya sangat baik. Itu sama untuk semangatnya. Semakin kuat semangatnya, semakin nyaman yang dia rasakan. Itu seperti seseorang yang bangun secara alami setelah tidak tidur selama berhari-hari. Bayi naga telah mencapai alam Raja Ilahi, tetapi tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Setidaknya, Kincuan tidak bisa melihatnya, tapi aura yang dipancarkannya sedikit berubah. Sebenarnya, saat bayi naga dipanggil oleh Kincuan, hal itu menarik banyak perhatian. Lagipula, kemunculan aura Raja Ilahi yang tiba-tiba akan menarik perhatian orang. Setiap Raja Ilahi itu penting. Kadang-kadang, Raja Ilahi bahkan dapat mengubah keseimbangan situasi. Para Godkings yang hadir tahu betul berapa banyak Godkings yang ada di sekitarnya. Sekarang seseorang muncul entah dari mana, dan kehadirannya sangat istimewa, sulit bagi mereka untuk tidak memperhatikannya. Garis keturunan bayi naga tidak biasa. Itu memiliki garis keturunan naga ilahi. Meskipun baru saja memasuki Divine King Realm, aura yang dipancarkannya masih sangat kuat. Hal ini membuat orang-orang penasaran dengan keberadaan God King Realm yang tiba-tiba muncul ini. Namun, Kincuan dengan cepat menyimpan bayi naga itu. Aura menghilang secara alami. Ini mengejutkan semua orang. Itu muncul seketika dan menghilang dengan cepat. Apakah itu menyembunyikan auranya atau? Tentu saja, mereka juga menganggap bahwa itu adalah binatang jinak di alam Raja Dewa. Dibandingkan dengan melepaskan aura dan kemudian menariknya, aura itu akan hilang. Tampaknya lebih masuk akal jika mereka berpikir seperti itu. Setiap orang memiliki kartu truf. Tidak ada yang tahu siapa yang tidak memiliki beberapa kartu truf. Jadi tidak aneh berpikir seperti itu. Dilihat dari lokasinya, itu adalah aula utama. Ini membuat beberapa orang mengerutkan kening. Divine King baru muncul di aula utama. Bahkan jika itu adalah hewan peliharaan, beberapa orang akan berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, itu adalah Raja Ilahi. Jika itu adalah Divine King, siapa yang bisa menjamin bahwa Divine King tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan jika itu sulit, itu tidak mustahil. Itu telah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Ini adalah seorang jenius, seorang jenius di antara para jenius. Mereka bisa menghancurkan orang lain di alam yang sama dan bahkan mengabaikan penindasan angka. Di pagi hari, Kincuan pergi ke aula utama. Dia tidak tahu apakah itu karena tidak banyak orang atau karena dia dihargai. Singkatnya, dia juga berpartisipasi dalam pertemuan ini. Bisa dikatakan pertemuan, meski tidak terlihat terlalu formal, hal-hal yang dibahas agak formal. Kemarin, Grandmaster sepertinya telah mengatakan kepada Kincuan bahwa beberapa hal akan didiskusikan hari ini. Setiap kali dia melihat wanita ini, Kincuan merasa seperti berada dalam mimpi. Sudah terlalu lama, dan ini adalah orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Hanya memikirkan hal ini memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun dia telah tidur selama sepuluh ribu tahun, dia adalah orang dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Dengan berlalunya waktu, dunia telah berubah. Segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Kincuan tidak melihat orang tua itu. Dia adalah mantan tetua agung, tetapi karena usianya, dia telah pensiun. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan yang menakutkan itu, Kincuan merasa ada yang tidak beres. Kali ini, ada beberapa lusin orang. Ini pada dasarnya adalah semua orang di Aula Utama. Aula Utama sekarang mengandalkan orang-orang ini untuk mendukungnya. Kincuan mengalihkan pandangannya ke beberapa tetua. Ini karena aura mereka sangat kuat. Ini tidak disengaja, tapi itu adalah perasaan yang paling dangkal. Itu tidak akurat, tetapi bagi mereka yang memiliki indera yang kuat, itu adalah referensi kasar. Adapun kekuatan wanita itu, meskipun Kincuan tidak bisa merasakannya, pada dasarnya dia bisa memperkirakan bahwa dia adalah yang terkuat di sini. Mungkin ini juga mengapa dia bisa menjadi pemimpin Balai Dewa Perang Sembilan Surga. Grandmaster, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kita dan mereka. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan kehilangan segalanya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Matanya panjang dan sipit, sedikit dingin dan sedikit gembira. Kincuan sepertinya melihat sesuatu yang berbeda di mata orang ini. Bagi pria parubaya ini untuk berbicara saat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya tidak rendah. Baginya berani mengatakan kata-kata yang akan menurunkan moral Aula utama, itu sudah cukup untuk membuktikannya. Saat kalimat ini diucapkan, suasana di Aula menjadi sangat sunyi. Ada masalah internal dan eksternal, dan masalah internal adalah perbedaan kekuatan yang sangat besar. Mereka adalah pihak yang lebih lemah, dan situasi seperti itu mengkhawatirkan. Bagaimanapun, mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Mungkin beberapa orang tidak takut mati, tapi takut mati itu tidak memalukan. Perbedaan antara manusia dan hewan sebenarnya adalah ketakutan akan kematian. Karena manusia rasional dan takut mati, mereka menghindari bencana dan mengendalikan keinginan mereka. Itu sebabnya mereka bisa hidup lebih lama. Hewan hanya takut mati di saat-saat terakhir, hanya ketika bahaya nyata muncul, tetapi sudah terlambat. Cari keuntungan dan hindari kerugian, bersandar pada pohon besar, ikuti angin. Ini adalah alam, ini adalah kecenderungan umum. Orang-orang di Aula Utama sebenarnya adalah orang-orang yang sangat gigih dan berani. Tidak perlu meragukan kesetiaan mereka pada Balai Dewa Perang Sembilan Surga, atau mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Tentu saja, jika mereka tinggal di sini untuk suatu tujuan khusus, seperti menghancurkan ambisi terakhir orang-orang di Aula Utama, maka itu akan menjadi pengecualian. Grandmaster sangat tenang dan sangat tenang, seolah-olah dia tidak khawatir dengan situasi di Main Hall. Dia memandang pria parubaya itu dan berkata, Penatua Agung, apakah Anda punya ide bagus? Penatua hebat. Begitu muda. Namun, dia segera menyadari bahwa dia mungkin salah. Pria parubaya ini benar-benar muda dibandingkan dengan tetua agung sebelumnya, pewaris teknik perang dewa bela diri. Namun, hanya karena dia terlihat muda bukan berarti dia benar-benar muda. Kultivasi yang kuat dan penampilan awet muda dapat membuat seorang ahli mempertahankan kondisi yang sangat baik. Pria parubaya ini telah mempelajari lingkungan sekitar. Ada rambut putih di pelipisnya, dan dengan kultivasinya yang kuat, sudah pasti dia tidak muda. Ketika Kincuan mengetahui bahwa orang ini adalah tetua agung, dia sangat terkejut. Selain ekspresi yang pernah dia lihat sebelumnya, dia pada dasarnya yakin bahwa tetua agung ini bukanlah seseorang dari Aula Utama. Grandmaster, situasinya sudah berakhir. Anda tidak akan lama menjadi Grandmaster. Mengapa terlalu memaksakan diri? Dunia luar seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Kita tidak bisa melakukan apapun hanya dengan kita, kata tetua agung dengan cemberut. Dia berbicara kebenaran. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia. Jika bukan karena alasan khusus, mereka akan ditelan oleh Sub Aula. Lagipula, Sub Aula juga bersaing satu sama lain. Itulah mengapa Aula Utama bisa ada. Sekarang, Sub Aula berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Mereka ingin Master Aula Utama melepaskan posisinya, sehingga Master Aula Utama dapat memilih seseorang untuk menjadi Master Aula Utama. Jika Grandmaster tidak mengatakan apa-apa, Sub Aula harus bekerja sama. Tapi meski begitu, itu akan berdampak buruk bagi reputasi mereka. Mereka tidak akan melakukan itu kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Semua orang menunggu kesempatan. Kincuan sangat santai dan riang sekarang. Seolah-olah dia berdiri di luar dunia. Mungkin karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, tapi itu terutama karena hewan peliharaannya. Itu menempatkannya pada posisi yang aneh. Dia tidak tahu apakah dia bisa membalikkan keadaan, tetapi itu cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sekarang. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.